Sebuah gudang sekaligus tempat usaha pembuatan mebel di Kebun Ceruk, Jakarta Barat terbakar. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Besarnya api membuat asap membumbung tinggi dan menjadi salah satu kendala petugas damkar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan busa membuat api merambat ke sejumlah titik. Api pertama kali muncul dari bagian belakang gudang mebel. Kebakaran diduga berasal dari korsleting usai pemilik gudang memperbaiki instalasi jaringan kelistrikan. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali. Sementara dari informasi yang punya rumah itu, listrik kemarin habis dibetulkan. Ada korban juga dalam kebakarannya? Sementara untuk informasi belum ada, jadi nihil. Untuk unit 19 unit, personilnya 95 personil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.